juga gak ada gak ada penyelesaiannya lalu saya berpikir karena saya banyak timpung dalam dunia pendidikan sebagai akademisi di Bina Nusantara saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk aktif untuk merekamah yang akan menjadi penerus generasi muda Indonesia untuk bisa menciptakan hal-hal yang lebih baik lagi masa yang akan datang dan awalnya hanya berada pada saat saya menidak atau pada saat saya memberikan penilaian tentang studio perancangan dan lain sebagainya banyak desain-desain yang menurut saya menarik dan sayang kalau desain itu cuma stop berhenti pada ruang kelas pada saat itu dan untuk mengenang besar banyak teman-teman juga yang tahu bisa itu hanya di kelas itu saja sayang dia tidak di publikasikan jadi basicnya adalah saya bisa mau mengajak teman-teman mahasiswa untuk aktif bisa sharing dalam skala yang lebih luas tidak cuma di skala kampus masing-masing jadi basic awalnya itu saja dan kita sudah pernah melakukan dua kali presentasi sebelumnya yang dulu setelah bulan Juli itu kami mengambil tema Jakarta IDS jadi ada beberapa teman-teman mahasiswa yang memastasikan karya-karya studio perancangan mereka dan dari situ saya berpikir ini harusnya bisa menjadi suatu awal yang rutin sehingga teman-teman mahasiswa bisa sharing ide sharing knowledge dan bisa saling berkolaborasi lalu untuk Jakarta IDS ini saya sebetulnya mengajak teman-teman yang mungkin lebih di luar apa belum apa sudah sudah beberapa time gitu ya sudah punya pengalaman lebih dan awalnya cuma dari ngobrol-ngobrol satu dua orang gitu ya lalu tiba-tiba kami sepakat yaudah kita buat aja untuk senang-senang lah gitu untuk istilahnya ya kita main apa ya mutah-mutahan design lah gitu intinya jadi luangin apa yang kira-kira kita punya kita punya seperti apa jadi awalnya hanya terlebih seperti itu nah dari awal itu mungkin saya ingin segera memberikan background untuk kota kita kota kota Jakarta ini data-data yang saya temukan yang saya kumpulkan jadi kota Jakarta itu luasnya kira-kira 692 km persegi lalu jumlah penduduknya sekarang sekarang rasanya bukan 9,6 lagi ya mungkin udah sampai 9,7 dengan kepadatan penduduknya mencapai 14.500 dan kalau kita lihat dari kota-kota lain sebetulnya masih banyak lebih padat daripada kota Jakarta tapi mungkin kota-kota itu lebih humanis ya nah sebenernya kita tidak tidak kalah juga dengan kota-kota itu tapi kenapa rasanya tinggal di Jakarta tuh sangat menyebalkan ya nah ini juga prediksi nanti ke depannya akan seperti apa kota kita dari jumlah penduduk kalau kita melihat di sini di Jakarta itu nanti tahun 2020 akan sampai 16 juta hampir 17 juta dan kita bisa bayangin kalau ke-9,7 juta seperti ini atau lagi sampai 16 juta 17 juta nantinya akan seperti apa ya dan kita bisa melihat penduduk-penduduk di sekitar Jakarta di Bekasi Bogor dan Tangerang pun juga semakin meningkat dan akibatnya apa hal-hal seperti ini yang kita yang kita temui gitu ya dengan beberapa teman mahasiswa waktu itu kami juga sumpah datang ke lokasi-lokasi yang seperti ini dan kami menemukan hal-hal yang 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 cukup mencengangkan gitu ya yang saya rasa kok bisa juga saya pernah menemukan di daerah tempatnya itu di belakang kantor wali kota kerajaan selatan yang gitu megahnya itu yang selalu banjir kalau pas hujan itu ada suatu ruangan yang yang sangat kecil sekali itu itu pengguninya bisa sampai 15 orang jadi mereka mengguni tempat sekecil itu untuk simpan gitu jadi ada yang pagi, tidur, lalu nanti dia malamnya kerja lalu mereka busy lagi yang tertidur jadi seperti itu, jadi menurut saya bisa ya hidup seperti itu ya, jadi banyak hal-hal yang cukup mengkhawatirkan dan dari foto ini kita bisa melihat kurang lebih fenomena yang ada di kota kita ini pun juga menjadi suatu pemandangan yang sehari-hari yang kita yang kita alami menjadi visual sehari-hari dan kita berada di dalam tengah-tengah itu dan sangat disayangkan yang terjadi ya kita malah emosian gitu ya kita berada dalam mobil, kita naik motor, kita dilangkapi bawaannya tuh marah-marah terus gitu karena ya interaksi kita cuma dengan klakson mobil gitu ya atau dengan makian saya gak tau jadi sangat-sangat apa ya kayak kebun binatang jadinya ya misalnya ini, tidak humanis lah apa lagi nih gitu ya sedih kita kalau melihatnya seperti ini gitu ya padahal kalau kita jalan-jalan ke luar negeri ya tetangga kita misalnya mungkin Singapura gitu ya kan akan beda sekali kuasa nanya gitu juga dengan ini jadi rasanya tempat buat kita gitu ya untuk manusia itu rasanya dirupakan padahal kita manusia tentunya berada dalam metode tinggi dan dalam peraturan undang-undang pun peraturan RI kalau saya gak salah itu pun juga menempatkan bahwa kemampuan ya manusia adalah yang paling tinggi di atas gitu jadi jangan sampai darah motor atau apapun mengacaukan itu gitu tapi ternyata kejadiannya seperti ini ya dan ini jadi santapan kita sehari-hari lah nah sekarang kalau gak ada gak ada tempat parkir ya walaupun tidak isi motor atau gak ada mobil situ tapi kenyataannya seperti ini jalannya kalau tolannya seperti ini gitu ya ini siang hari, total hari seperti apa? gitu ya jadi sungguh mengkhawatirkan memang dan terjadi di setiap bagian daerah kota ya butuh suatu suatu apa ya ya ekstra hati-hati lah untuk kita rasanya untuk seperti ini jadi ya kalau namanya kita dimanjakan dengan kendaraan bermotor dengan mobil ataupun dengan motor ya benar-benar karena memang kita tidak bisa menyediakan kota-kota kota kita tidak bisa menyediakan serana fasilitas yang baik untuk kita berjalan kaki gitu nah itulah Jakarta tapi bagaimana kota-kota lainnya gitu ini di Seoul di Korea ini mungkin kalau saya bisa nembak saya belum pernah kesana jadi saya ke kota-kota tadi saya belum ada yang pernah kesana saya kesananya cuma melalui Google Map ataupun gambar-gambar gitu ya tapi peralui dari gambar itu dapat bayangannya lah dan mudah-mudahan seusah hari saya bisa kesana ya ini satu kondisi di Seoul mungkin kalau saya bisa menebak ini adalah di kayak di sejarah setidumannya mungkin ya di pusat kota tapi yang terjadi apa wali kota Seoul pada saat itu saya rupa namanya gitu ya dan sekarang dia sudah mendapat sebagai presiden Korea Selatan kalau saya tidak salah beliau mengubahnya jalan layang itu menjadi ini ya jadi dramatis gitu kalau kita berlomba-lomba membuat jembatan layang dan jalan tol mereka mau merugukan tapi efeknya apa yang anda bisa melihat kita disini semua bahwa tempatnya pasti akan selalu ramai dan dan kita pun juga menjadi lebih humanis tadi itu yang sebenarnya kita lebih harapkan disana ada kesempatan kita untuk bermain untuk bertemu dengan orang untuk bercengkrama untuk bertukar ide untuk pikiran disanalah mungkin ide-ide Jakarta Play ini mungkin akan muncul ya ini suasana malam ya jadi kita bisa membayangkan lah kereta kalau jalan sejaman seperti ini seperti apa gitu ya setiap malam kita pasti akan ngorong disini gitu ya ini di New York namanya High Lane ya meres merenovasi jalur kereta yang sudah tidak dipakai diatas ya jadi kayak mungkin kalau di Gambir seperti itu yang sudah kamar tidak dipakai mereka menggunakannya sebagai tempat open space seperti ini rasanya kalau ini di Jakarta jadi apa ya komersil lah pasti saya pikirnya gitu tidak akan diberikan untuk masyarakatnya ya itulah yang terjadi di New York mereka tidak kuas ada di atas ada space nganggur setelah yang di bawah basement mereka merencanakan akan membuat seperti itu namanya Low Line jadi setelah High Line dia membuatnya Low Line jadi di bawah dan ini sudah terrealisasi dan ini salah satu detail bagaimana matahari dimasukkan ke dalam basement untuk bisa mereka menghidupi tanaman atau kohon itu yang ada di bawah ya dengan teknologi mereka bisa melatasi itu ini di Bogota di Columbia ya ini salah satu kesukaan saya kalau saya kelihatin rasanya kok duh manusia ini jadi tekan sekali kayaknya hidup disana itu nyaman sekali ya karena apa di Bogota itu dulu ada wali kotanya bernama Edrik E. Penalosa dia memutuskan dan dia merasa bahwa warganya itu sudah bukan warga yang mampu dia banyak warga yang ada di di golongan kelas menengah ke bawah dan kalau mereka buka aktivitas paling murah adalah dengan berjalan kaki maupun naik sepeda jadi dia tidak membuat jalan tol dia tidak membuat jalan layang tapi dia membuat sepanjang 300 km jalur pedestrian dan sepeda ya 300 km itu bukan suatu hal yang yang pendek gitu ya dan lembarnya itu buat AMM yang 3-4 meter dan dia juga tidak membuat itu tapi dia mengintegrasikan semuanya dengan jaringan-jaringan pabrik transportasi ada tempat penyimpangan sepedanya remnya pun dibuat sedemikian rupa sehingga bisa berfungsi semua dengan baik jadi semuanya terintegrasikan dan salah satu quote yang saya sukai dari beliau adalah dengan adanya jalur perjalan kaki dan jalur sepeda itu pada saat di ruang publik orang yang menendarai mobil seharga 30 ribu dolar itu setara dengan orang yang naik sepeda dengan harga 30 dolar ya jadi dimana-mana tidak ada batasan level siapa yang kaya pun siapa yang miskin di ruang publik semuanya satu level sama ini di Brazil di Rio de Janeiro ada seorang artis dari Belanda Kulhas dan Kurhan gitu dia setelahnya membuat mural ya ini di favela favela itu seperti kawasan kumuhan di Brazil yang cukup banyak dan sebetulnya ini sudah banyak dilakukan juga di kota-kota di Indonesia tapi efeknya dampaknya pun juga cukup menarik dan membuat suasana yang menyenangkan bedalah gitu ini juga sama ini bukan Photoshop gitu ya tapi ini yang dilusi dimana memang benar kalau kita jadi berada satu titik kita bisa membaca itu jadi cukup cukup menyenangkan lah jadi kalau kita kalau saya bayangin kalau saya kesana saya pasti foto-foto gitu ya itu pasti dan dengan demikian area itu pun pasti akan menjadi terangka ya jadi kenapa kita tidak bisa menghadirkan seperti ini di Jakarta gitu nah sekarang Jakarta sendiri apa sih yang perlu dilakukan oleh Jakarta untuk bisa meningkatkan tarif kualitas hidup kita sebagai warganya ada Car Free Day kita semua tahu Car Free Day seminggu sekali jangan sedih maaf tapi rasanya sudah banyak sekarang di berbagai penjuru membuat Car Free Day gitu ya dulu waktu awal Car Free Day saya masih sering karena masih sepi enak bisa sepedaan gitu ya sekarang rasanya sudah 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 sulit gerak gitu ya tapi itulah dia itu menurut saya suatu petanda bahwa kita sangat merindukan ruang terbuka bahwa kita sangat senang berada di luar kita pingin berbaur kita pingin bersosialisasi kita ingin bertemu dengan teman-teman kita di ruang terbuka bersama ya lalu ini salah satu jalur sepeda yang dibuat oleh Pak Valzibowo beliau merencana empat jalur khusus tapi setahu saya baru satu ini yang beliau buat saya nggak tahu kalau saya salah kalau di tapi sekarang dia sudah nggak berjabat nggak tahu mudah-mudahan Pak Jokowi akan menambahkan jadi 8 jalur mungkin ya saya nggak tahu tapi yang terjadi adalah kalau saya lewat jalan sini yang terjadi ini tidak keliatan gitu ya banyak entah catnya hilang ataupun juga jadi tempat ngetemnya apa bajaj jadi ya sama aja gitu ya ini juga saya ambil dari RTRW DKI bahwa pemerintah akan menerapkan ruang rupa hijau itu harus 30% sekarang itu baru 13,9% kalau saya nggak salah dan dari 13,9% ke 30% jauh sekali dan menurut perhitungan rujak itu butuh 300 tahun kalau saya nggak salah mencapai atas itu dan 30 tahun kita udah nggak ada di sini lagi gitu ya udah nggak tahu mungkin Jakarta juga sudah entah jadi jadi apa jadi effortnya masih jauh lah jadi salah satu effortnya juga ada SPW-SPWU yang di yang di di buang kan ya ini kita menyentuh ban ini ya MRT akan segera dibangun dan mudah-mudahan akan terus jadi baik jadi salah satu solusi kemacetan tapi selain itu saya menemukan ini fakta-fakta ini yang menurut saya juga ada aduh kok begini ya jadi selama 2 tahun nanti ke depan sebelum tahun 2014 akan ada 12 mall baru gitu dan 12 mall baru gimana aja gitu ya jadi kalau mal itu misalnya jadikan taman kota mungkin akan lebih seru gitu terus di dari Jakarta Lapos juga nyatakan bahwa kebutuhan apa untuk kantor gitu ya akan oversupply tahun 2014 ini banyak kantor kan terposong gitu ini sayang lalu ini yang kita tahu jalan lai noto gitu ya kalau liso meruntukkan jalan tayang kita membangun sebaik-baiknya dengan pemikiran bahwa kalau macet mobil butuh jalan ya berarti jalannya ada ditambah sayang pemikirannya seperti itu kalau sudah macet yaudah stop kita sediakan saran lainnya harusnya seperti itu saya berharap kalau misalnya membuat jalan layang pun jalan layangnya juga untuk sepeda jalan kaki jangan untuk mobil ya mudah-mudahan pada Boeing bisa memberi keluar kota soul tadi bisa jadi presiden nanti mungkin ini 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 juga ini kita tahu ini jalan kasab langka ada yakur ambas kita sering kesana lah ya macetnya udah gak akan karuan disini karena banyak sekali pembangunan baru nah ini juga sentral park begitu dengar nama sentral park telah ketahunya apa New York tuh langsung ada taman tengah kota yang luar biasa tapi disini jadinya seperti ini ya dia gak tau ingin membawa ambience itu atau enggak tapi menurut saya kalau mal diaktikan sebagai ruang publik terus saya sudah salah apa karena apa di mal semua orang tidak bisa masuk gitu sudah ada pembatasan-pembatasan secara sosial masuk mal sudah ada diktektor segala macem jadi udah rasanya gak semua orang merasa memiliki itu gitu seharusnya ruang publik harus bisa menjadi milik kita semua ini terus saya juga jadi satu fenomena kota Jakarta gitu saya baru lewat jalan pejatan 2 minggu lah jadi kurang lebih itu sudah lama saya gak lewat jalan situ tiba-tiba di satu pojokan di detak umas itu ada yang telah pembaru dan tak lama mereka selalu memilih tempat itu di pojokan gitu ya padahal kalau saya memimpin mahasiswa gitu kalau di stupa yang pernah saya memimpin pun juga saya bilang kalau namanya entrance dari tikungan itu harus ada jarak rentuh khusus dan kalau ini dibuka semua ya jadi ya pasti macem pasti segala macem segala ini ya gitu dan anda bisa bayangkan ini ini di tebak kita sering ngeliat ini ya dulu di showroom Mitsubishi ini sangat sangat luas sangat besar sekali gitu dan ini menurut saya fenomennya terjadi kenapa? karena mungkin kita juga merindukan yang namanya luang berkumpul gitu kita bisa ketemu dengan teman-teman kita bisa beli cuma minuman besar-besar 5 ribu lalu kita bisa mongkrong di luar gitu itu mungkin yang terjadi gitu dan menjadi sangat laku sekali menjadi sangat menjadi hips lah istilahnya nah yang ingin saya coba ajukan ke teman-teman semua disini juga rasanya kalau kita harus menunggu dan menunggu terus kita gak akan mencapai ujungnya gitu ya akan akan yaudah mungkin saya gak tau ya kecuali ya tadi ada ada gedakan dari pimpinan untuk yaudah harus begini harus begini mungkin itu akan jadi tapi kalau memang kita tidak bisa kenapa gak kita mulai dari diri kita sendiri itu yang coba saya ajak ke teman-teman semua ini adalah kegiatan parking day ini tahun lalu dari ITDP dia mengadakannya di depan kopi Tiago di Jalan Sabang pada waktu itu ini ada Mbak Rana yang di kunjung sebelah diri sana dia setelah akut lopornya parking day itu kegiatan event yang worldwide di seluruh dunia mengadakan kegiatan parking day pada tanggal 21 September dan kita sudah melakukannya kemarin tanggal 21 September yang lalu hari Jumat yang lalu di seluruh dunia melakukan ini dimana sebuah parking itu tempat parking mobil diubah menjadi tamat jadi tamat temporal dimana orang bisa datang kesana bisa melakukan aktivitas bersama di ruang publik bersama tidak untuk sebagai tempat mobil yang mobil yang kalau ada parking mobil ukuran 2,5 km cuma bisa diisi 4 orang disini mungkin bisa sampai 10 orang lebih jadi itulah pesan yang ingin disampaikan disini bahwa kita butuh ruang-ruang terbuka dinilah satu gerakan dimana kita harus mereklaim kita harus membuat suatu statement bahwa kita butuh ruang terbuka itu dan nilainya kita lakukan Sabtu, hari Jumat yang lalu di bulan di Kemang 89 juga ya jadi kita gelar kita gelar itu gelarnya anggapnya rumput-rumputan lah ya sampai juga taman pengkoran gitu ya tapi disitu kegiatan kita mulai dari jam 4 sore dan berakhir jam sekitar jam 8 malam jadi orang betah aja udah cuma duduk disana ngobrol ketemu temen baru temen lama saling tukar ide bercerita sambil ada yang jualan makanan suasananya sangat sangat humanis sekali dan kita bisa saling bertukar cerita disana dan mudah-mudahan hal ini bisa menjadi suatu habit dan kita bisa memulai dari suatu hal yang yang sederhana itu nah ini juga salah satu usaha saya dan teman-teman lainnya untuk mencoba berkontribusi lah bercoba berusaha untuk dari yang kecil untuk kota Jakarta ini apa sih yang kita bisa lakukan ya saya mengajak teman-teman mahasiswa dan juga untuk fresh graduate juga untuk mengikuti kompetisi ini dimana nanti Anda bisa mendesain sebuah elemen ee street furniture bisa berupa me bangku taman tong sampah atau papan informasi pengumuman dan bisa Anda kreasikan kira-kira cocok untuk ajak kita seperti apa sih bagusnya seperti apa dan kalau ada ide-ide baru pendatangan punya lupa kaya kita semua dan saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk ikut dan bisa berpartisipasi dan Anda nanti bisa gantian untuk menyampaikan ide-ide Anda kepada kita semua dan bisa kita pamerkan kepada ruang publik bahwa kita punya satu bisa-bisa yang bagus yang applicable dan bisa kita lakukan saya berharap jangan dilihat hadiahnya karena kalau menurut saya kecil lah ya gitu tapi lihat dari sisi lainnya bahwa kamu kita bisa sama-sama membuat suatu perubahan dari skala yang kecil kalau bahan dari kita dari siapa lagi nah ini bisa dilihat website-nya ada di sana ada informasi dari sana lalu ada teman-teman ada Amel ada Bifta ada CH juga yang nanti yang disiap untuk menerima pertanyaan dan juga pendaftaran langsung bisa melalui mereka ya ya tidak ya ini ada quote gitu ya di atas dari Mahan Magali yang saya yang saya putih we must become the change we want to see jadi ya kita semua ada di kita sendiri untuk bisa melihat perubahan itu bisa menjadi satu kenyataan ya saya rasa dari saya itu dan saya berharap kegiatan ini bisa menjadi satu awal dan nantinya bisa terus berkembang lebih baik lagi terima kasih